assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menerangkan cara kerja fast charger jadi ini video untuk para pemula utama masalah charger karena banyak pertanyaan yang kalau saya baca sebetulnya menggelitik tapi saya mengerti Oke kebetulan ini ada contoh baik Hai contoh bagus menurut saya kalian lihat dua kabel yang persis sama Oke tapi sedikit akan saya terangkan jadi nanti akan saya gunakan charger yang 5 volt kemudian apa yang disebut dengan fast charger oke kalian lihat dahulu bisa 5 volt 2 ampere 9 volt 1,47 jadi berubah otomatis nanti akan saya tunjukkan kenapa tapi yang ingin saya terangkan sebelumnya saya dikritik bahwa yang saya terangkan bukan fast charger sebetulnya fast charger ini bagaimana caranya kita mencharger memisalkan powerbank agar lebih cepat jadi prinsipnya fast charger yang sebelumnya memakan waktu sejam setengah jam sudah penuh itu sudah termasuk fast charger menurut saya jadi sistem dengan cara menaikkan tegang 69 salah satu sistem fast charger bukan sistem ini saja pasti nanti ilmu berkembang saya akan saya terangkan dahulu karena ini contohnya bagus saya akan menggunakan yang 5 volt dahulu aku persatu saja secara teori juga nanti akan saya terangkan saya akan menggunakan powerbank oke terbaca saya akan saya tunjukkan ini akan saya tulis pakai spidol saja oke di sini akan saya tulis satu kemudian ini akan saya tulis dua bersama kayak di sini saja ini dua ini satu oke kita coba satu persatu jadi kebetulan saya dapatkan ini persis sama tapi hasilnya berbeda kalian perhatikan yang kalian perhatikan besar arusnya saja terlihat akan saya charger sebentar kalian kalian lihat besar arusnya saja kalian lihat 580 miliampere saya lepas ini charger kabel satu kemudian charger kabel kabel 2 saya charger kabel 2 saya charger kalian lihat perbedaannya bisa 800 miliampere oke saya ulang lagi saya rubah ke kabel satu kabel 1 lebih kecil saya lepas saya pasang kalian lihat hanya sekitar 500 miliampere jadi kabel satu lebih kecil daripada kabel 2 oke kenapa akan saya terangkan dahulu secara teori ini saya lepas saja dahulu ingat kabel satu lebih jelek daripada kabel 2 oke akan saya gambar saja blok diagram charger ini berlaku untuk semua charger maupun aki atau lipo prinsipnya sama cara kerja nya oke saya buat blok saja misalkan ini charger oke ini charger kemudian baterai kabel seperti contoh pertama kenapa menggunakan kabel 2 membesar arus dalam charger lebih besar karena resistansi pada kabel ini berbeda jadi proses charger itu yang paling penting khususnya di smartphone adalah penggunaan kabel kalian lihat ini kabel paling pendek tapi hasilnya sekitar sudah berbeda kemudian kenapa berbeda arusnya oke kita misalkan kalian perhatikan tegangan charger disini 5,09 volt oke baterai ini sebetulnya sama dengan lithium jadi kita anggap saja 4 volt atau 3,7 oke V baterai VB saya tulis kita misalkan 4 volt jadi kenapa arusnya berbeda yang tadi saya terangkan karena resistansi di kabel ini jadi pada saat pertama tadi kita ukur misalkan menggunakan kabel 1 kita dapatkan arus sekitar berapa tadi saya lupa saya coba saja lagi ini kabel 1 oke saya tolong arusnya kalian lihat hanya 290 oke saya lepas atau saya bulatkan 300 mili jadi bila i sama dengan 300 mili ini karena kira-kira kalian lihat misalkan VB baterai di powerbank 4 volt kita menggunakan rumus jadi R resistansi kabel yang kita gunakan kabel 1 ini jadi R kabel 1 ini kita misalkan saja mudah-mudahan kalian paham caranya menghitung 5,09 dikurang 4 dibagi 300 mili ampere ini dapat saya hitung dahulu oke setelah saya hitung ini didapat 3,63 ohm oke kemudian saya coba lagi kabel 2 kabel 2 kalian lihat sekitar 800 mili ampere kita anggap saja 800 terbaca bro ya 400 mili ampere oke saya lepas jadi resistansi kabel 2 5 dikurang 0 5,09 dikurang 4 dibagi 800 mili ampere oke saya hitung dahulu oke ini didapat 1, hampir separohnya ini 1,36 ohm kalian lihat jadi yang paling bagus resistansi kabel 2 jadi ini yang sedikit lebih bagus bukan bagus kemudian apakah bisa ini kita buat fast charger artinya bisa melebihi dari kabel 2 ini tentunya bisa caranya kalian ganti saja tabelnya yang sudah pernah saya lakukan atau nanti saya contohkan saja oke kemudian akan saya terangkan kenapa pas charger sekarang ini seperti ini tegangannya ditambah oke bila ada kesalahan saya mohon maaf ini karena memang pendapat saya sebabnya jadi untuk meningkatkan arus agar men charger lebih cepat caranya dengan cara ini yaitu caranya dengan menaikkan tegangan jadi dari 9 eh dari 5 volt ke 9 volt dan arusnya tetap atau kemungkinan besar naik tergantung kabelnya juga jadi agar men charger lebih cepat yaitu dengan cara menaikkan tegangannya seperti charger ini kenapa hal ini dilakukan ingat bro ini menurut saya karena charger charger seperti ini atau charger charger kabel lainnya saya tunjukkan dahulu seperti ini ini dari pengalaman besarnya hanya maksimum sekitar 700 mA diatas 700 mA sudah panas karena itu untuk dapat men charger lebih cepat dan tidak membuat kabel rusak caranya dengan menaikkan tegangan dengan arus yang tidak lebih besar dari 2 ampere jadi ini bila di menggunakan 2 ampere pasti panas sekali oke saya contohkan saja karena ini tipe C saya ganti dahulu saya gunakan tipe C oke saya pasang dahulu kalian perhatikan terlihat terlihat ya bro dan saya pasang kalian lihat tegangannya dari 5 pasti berubah ke 9 oke ingat ini salah satu cara membuat fast charger artinya mencharge lebih cepat oke paham ya bro kemudian bagaimana caranya agar kabel satu ini bisa melebihi kabel dua yang seperti saya katakan kita ganti saja kabelnya oke saya contohkan saja ini yang jelek kabel satu oke saya lepas saja ini oke kabelnya kalian rusak saja ya seti hati cutter oke kalian lihat terlihat bro yang sebelah kanan merah merah jadi kalian pasang saja kanan-kanan kiri-kiri kalian solder oke saya lepas dahulu oke saya lepas dahulu ini yang merahnya ini yang merahnya sebelah kanan merah kemudian akan saya gunakan kabel ini saja seadanya saja saya gunakan yang paling bagus kalian cari kabel di bengkel motor itu bagus sekali atau bekas komputer oke saya yang hitam dahulu yang kiri dahulu kemudian yang merah oke sudah kemudian yang besarnya saya lepas dahulu ini yang kanan ini yang kiri kemudian yang kiri hitam kemudian yang kanan merah kemudian yang kanan merah oke seperti ini saja oke kita buktikan saja perhatikan perhatikan tegangannya 5,09 tadi sebelum diganti arusnya 300mA ini terbaca bro oke kalian perhatikan mudah-mudahan berhasil pasti berhasil kalian lihat hampir 1A mantap 900mA terbaca terbaca bro oke mantap bukan dan kalian mudah-mudahan paham apa itu fast charger dan bagaimana cara mengatasinya oke oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana